Intro Halo, Om Swastiastu, Salam Sejahtera dan Selamat Tahun Baru 2023 untuk kita semua Hari pertama di tahun 2023 ini saya keluar sekitar pukul 12 siang itu banyak jalanan yang macet ya teman-teman karena banyak jalanan yang macet saya menggunakan bis Transmetro Dewata ini untuk jalan-jalan saya kali ini akan menuju ke Mall Trans Studio di akhir tahun kemarin dan hari ini memang terasa sekali ya rame sekali di Bali khususnya di tempat-tempat wisata dan juga arah yang menuju ke mall-mall nah untuk cuaca sendiri kemarin malam itu sebelum pergantian tahun sempat ada hujan sebentar ya lebih kurang 30-40 menit ya dan pada puncak pergantian tahunnya itu tidak hujan lagi teman-teman nah kemacetan ini di jalan Imam Bonjol ya ini saya tinggal belok ke kiri itu sudah Mall Trans Studio dari sini terlihat banyak mobil yang mau menuju mall ini ya pasti di dalamnya udah rame sekali nih teman-teman nah bagi teman-teman yang tidak mau bermacet-macet dan juga untuk menghindari lebih banyak lagi kendaraan alternatif lain menggunakan bis Transmetro Dewata ini ya tarifnya cuma 4.400 rupiah pakai kartu non-tuna ya masuk sini tidak pakai aplikasi peduli lindungi lagi ya begitu masuk langsung ada layar raksasa dengan bentuk pigment ya di samping pintu masuk langsung ada gomerot ini ya saya baru pertama kali melihatnya dan saya lihat disini rame sekali teman-teman ternyata sudah waiting list dan cukup panjang di bakmi GM ini juga sudah waiting list nih teman-teman sambil kita keliling-keliling mencari restoran yang cocok dan tidak begitu panjang waiting listnya kita melihat disini ada kereta anak-anak ya makanan Jepang yang di sebelah kiri ini juga penuh teman-teman terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dari bawah kita naik lagi ke lantai satunya ya di bol ini memang banyak restoran ya teman-teman tapi saya lihat pada tanggal 1 ini ramai sekali dan terima kasih telah menonton banyak yang sudah waiting list disini juga ada paper and lunch walaupun harganya cukup mahal tetap penuh ya nah ini restoran yang pernah dikunjungi oleh Pak Jokowi dan keluarga ya mereka makan disini akhirnya saya waiting list disini teman-teman namanya Gokana selesai makan saya mampir di Trans Studio ini ya bagaimana sih setelah buka kondisinya yuk kita masuk ke dalam ya ini tarifnya untuk harga normal dewasa 275 ribu ya KTP Bali itu 150 ribu sampai dengan akhir Januari ini di sini ramai juga yang sudah nganteri untuk beli tiket nih teman-teman terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan menonton terima kasih telah menonton Jalur KTP Bali dan juga foreigner itu dibedain ya. Banyak anak-anak tertarik berfoto di sini ya. Ternyata walaupun harga tiketnya cukup mahal, orang-orang antusias untuk mencoba wahana Trans Studio ini ya. Ini memang baru buka pada bulan Desember kemarin teman-teman. Belum naik, cek dulu tinggi badannya ya. World Card itu Rp. 130, Rp. 25, Bumerang. Corbidion Temple Rp. 105. Bye. Saya coba masuk di Kid City ini ya, ternyata rame sekali juga nih teman-teman. Coba kita berhenti sebentar di sini ya. Video berhenti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow macam-macam mie ya macam-macam duduk yang ini area untuk permainan anak-anak keluar dari kakafe tadi disini ada permainan yang lucu juga nih selamat menikmati selamat menikmati kelup cepetan ayo cepetan cepat-cepat ya cepetan yaaa banyak ibu-ibu yang gemes teman-teman karena anak ini sepertinya belum begitu mengerti harus ngapain dan berapa waktu yang diberikan free game seru juga ya permainan-permainan yang ada di lantai 2 ini ini ada permainan yang canggih lagi nih teman-teman semoga video saya di mal ini bermanfaat untuk teman-teman ya khususnya yang belum pernah ke mal ini jadi tahu isinya apa-apa saja puas melihat-lihat di mal sekitar pukul 4 sore saya keluar dari mal karena saya tahu akan makin sore makin macet ya teman-teman dan saya akan pulang menggunakan bis Transmetro Dewata lagi cukup panjang juga tadi kemacetannya ya di Jalan Raya Kute kemacetan baru terurai setelah jogger dan menuju bandara ya yang ke arah kanan ini menuju ke jimbaran teman-teman jalanan lancar sekali ya ini sekitar pukul 5 sore semoga di tahun baru 2023 ini semuanya berjalan lebih lancar daripada tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman yang belum klik subscribe mohon dukungannya untuk klik subscribe like dan beri komen membangun ya akhir kata sampai jumpa di video saya berikutnya salam om santi 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 om selamat menikmati